I'm Pro Bener-bener CV-mu Lu anjir CV mau buat lamar kerja Oke udah Oke Ya untuk di video kali ini Gue akan sedikit Nge-review Tentang apa itu si Fire op temen-temen ya Sedikit aja oke Karena kita lumayan panjang Untuk video kali ini ya Ya ini fire op temen-temen Cara dapetinnya Ez Gampang Kalian harus ngelakuin challenge pertama Gak gampang sih Lumayan susah ya Gue udah pernah bikin videonya Sama Bang Mochan Bang Pestib juga udah buat Waktu itu kalo gak salah Dia duo juga gak sih Ya dia duo juga ya Kalo gak salah Dia duo juga Sama siapa gue gak tau Untuk ngedapetin challenge pertama Untuk yang solo Untuk segala macem ya Kalian bisa liat di Youtube Udah banyak temen-temen ya Atau mungkin nanti gue akan coba juga Untuk solo Strategi solo Mungkin gue akan coba buatin Tapi gue gak janji Karena itu susah Jadi gue gak janji Gue bisa apa enggak temen-temen ya Tapi yang pasti Ya kalian bisa liat di Youtube Udah banyak lah temen-temen ya Strategi untuk Menangin challenge pertama itu Lalu kalo kalian udah kelar Challenge pertama Kalian bisa ngedapetin Fire Rage Orb Dimana Fire Rage Orb ini Ini gunanya adalah Ngeboost Initial Spawn Damage 100% Tapi cuman initialnya doang Temen-temen ya Jadi ketika dia di upgrade Itu dia tidak akan nambah 100% Jadi cuman awal-awalnya doang Contoh-contoh Disini ada Luffy Luffy B6 Luffy ya Ruffy Snake SSS lah ya Disini dia damage nya 358 Jadi kalo misalkan kita Pakein Fire Orb Itu dia damage nya ya Kali 2 aja berapa temen-temen Imagine Lumayan ya Lumayan banget gak sih Lumayan Nah itu kalo kalian Naikin terus sampe akhir Nanti kalo kalian udah boost Pake on win sampe 3 stack Nah itu baru berasa banget Temen-temen ya Itu baru berasa banget Nah ya di video kali ini Ya Danan gue Danan gue Kayak Bacon gini Karena emang ya Gue kalah Kalah apa sih Kalah taruhan Mohon kalah taruhan Apa ya Kalah challenge Bisa bilang gue kalah challenge Sama Bang Artes Sama Bang Mocan ya Jadi ya ini Dare Dare gue Dare gue Dimana gue akan menggunakan Karakter Bacon Di satu video gue ya Di video ini temen-temen Nap Anda lebih nap Kan saya tidak terbiasa main Tidak terbiasa main obi Ya sudah lah Oke Ya selain gue ngejelasin si ob juga temen-temen Di video kali ini gue juga akan Akan kasih Unit-unit mana aja Yang menurut gue Rekomendasi buat kalian Taruh fire off nya temen-temen ya Jadi dari ground unit Lalu ada si Rengoku Udah pasti Rengoku ini Udah harus sih temen-temen Burn unit ya Udah paling mantep Lalu ada air unit Sama hybrid unit Kalian bisa lihat aja nanti Di video ya temen-temen ya Gue disini Nggak sendirian Gue sama Mocan Sama Logan So ya Oh iya temen-temen Sebelum kita lanjut ke videonya Kalian ya cek dulu Video itu Cek ya Waktu gue main sama Bang Arte Sama Bang Mocan ya Dimana gue kalah disitu Dan ya pokoknya Sekarang gue jadi Bacon Tapi untuk satu hari aja Nggak apa-apa Gue tetap akan berubah nanti Nggak selamanya Bacon Atau mungkin nanti gue akan jadi Bacon terus Karena ini keren juga ya Wan ya Iya nggak sih Kece nggak sih Jadi Bacon ini Selamanya aja nggak apa-apa Iya Ampro Oke Kita langsung aja ke videonya Temen-temen Oke temen-temen So untuk di yang pertama kali Temen-temen ya Untuk pertama kali Gue akan coba di Gilgamesh ya Kenapa menurut gue Dia sangat cocok Untuk dipakein Fire Rage Of ini temen-temen Untuk story ya Ini untuk story ya Kalau untuk Infinite ya Jangan beda Ntar untuk Infinite Kita ada lagi video ya temen-temen ya Untuk video Mungkin video selanjutnya Atau disini juga Kayaknya video selanjutnya aja Lebih cocok kali ya temen-temen Karena ini pasti udah panjang sih Karena kita nggak bahas unit-unit yang cocok Dipake untuk Story temen-temen Ada Kuma Ada Ya ntar banyak lah Ntar banyak ya Oke Untuk awal-awal Kita langsung aja nih 500 kita bisa langsung pake ya temen-temen ya Dia damage-nya menjadi Kita lihat Kita taruh sini aja Damage-nya menjadi 150 Oh my god Ini first love Bandingin sama Luan Coba Luan Gue nggak tahu Si Logan Eh Logan Lihat nih Logan Nama itu Ah Abdul sih anjir Nih Kayaknya bisa lihat ya 59 Ya emang levelnya jauh sih Gue 51 Tapi Udah jauh ya guys ya 150 Ke 59 Itu jauh banget sih Untuk initial spawnnya Makanya menurut gue ini cocok Pake-pake banget gitu Kalo dipake di story temen-temen ya Si Fire Age Orb ini Ke si Gilgamesh temen-temen Kita coba untuk upgrade-nya sampe full Gimana Abis itu kita akan boost pake Onwind temen-temen ya Oke Kita nyoba boost Onwind Eh by the way lo kan boonin kak Gue bawa dong tenang Oh iya bawa Saya disini hanya menjadi komentator ya Oke temen-temen Ya ini kita udah di stage ke-8 ya Ternyata cukup lama untuk farming Bulma ya So Kita akan upgrade pertama 2000 temen-temen ya Emang Gilgamesh ini mahal Tapi worth it sih Dia nambah 37 damage Nah Yang si Fire Orb itu temen-temen Dia nggak nambah Upgrade-annya Dia cuma nambah initial spawnnya doang temen-temen Jadi kalau misalkan kayak tadi 59 nih Di boost jadi 100% Jadi 150 gitu ya contohnya ya Contohnya kayak gitu Tapi untuk upgrade-nya segala macem Dia nggak nambah Upgrade-nya sama aja Tapi entah di akhir-akhir tetap berbeda temen-temen We need air Oh my god We need air Don't worry Padahal dia juga ntar gue mau nyoba temen-temen Kita coba di Troy juga Kita coba di banyak unit Pokoknya di video kali ini lah So ya Gue langsung coba lagi temen-temen Kita upgrade aja langsung di Gilgamesh Kalian bisa lihat ya Ini bedanya temen-temen Ini sama-sama upgrade pertama Kalian bisa lihat 89 Dibandingkan sama Gilgamesh Gue 187 Udah mau 190 Gila kan Bedanya jauh kan Oke cuy Kita upgrade aja langsung Lalu kan udah bisa upgrade belum Gue upgrade nih 3700 2200 Gila jauh banget Kalian bisa lihat bedanya kan 119 sama 225 Sebenernya kalau dihitung itu Ya sama aja sih Bedanya temen-temen Seperti di initial spawn tadi ya Kalau di initial spawnnya Nambahnya cuma sekitar seratusan ya Sampai akhir juga Sebenernya nambahnya juga Cuma seratusan temen-temen Tapi Pas di boost on win Nah itu beda cerita Pas di boost on win ya Kita coba aja Upgrade ketiga 5000 Ini gue Gue full upgrade aja temen-temen Gak perlu gue showcase ulang lagi ya Jadi gue full upgrade aja Baru abis itu gue taruh on win ya temen-temen ya Nah Ini untuk maxnya 300 0,1 Imagine gak 300 0,1 Gue boost Boost ya Boost Boost on win Kita coba boost on win temen-temen ya Ini aman gak di belakang No have money Loh ganap Loh ganap Kita langsung aja coy Boost satu kali dulu ya Boost satu kali oke 600 Imagine guys 600 Ini udah gak ada yang lewat sih Ya Untuk 600 Per 0,1 Itu Bayangin Satu detiknya 6.000 Gila gak guys Mentokin dong kan Biar kita bisa liat kan Oke temen-temen Ini punya si Logan Juga udah full upgrade Ya kalian bisa liat Bandingin jauh ya Di bedanya sampe 130-an loh temen-temen ya Bedanya sampe 130-an Dan ini kita coba Untuk nge-stack Tiga kali temen-temen Di Gilgamesh ya Kita coba oke Sanzagheo Sanzagheo Dan yang terakhir Anda apa Mana sih Sanzagheo Anda Sanzagheo Kita liat berapa damage-nya Di boost 1000 kan Imagine 1000 damage-nya guys 0,1 Itu Sedetik 10.000 Damage-nya Sedetik Kalian bisa liat langsung rata Langsung rata kan Langsung rata Langsung rata Langsung rata Gila Wah gak ngotak Gimana ya Sulit Dijelaskan dengan kata-kata Satu detik Itu 10.000 Damagenya Wow Walaupun dia Enggak ini sih Enggak AOE Jadi ya Ya pokoknya kayak gitu lah Oke Itu untuk Gilgamesh Dan menurut gue Ini yang paling worth it Kalau untuk story ya Tapi kita akan coba juga Untuk ke unit yang lain So Let's go Kita pindah langsung ke unit selanjutnya Ke si Troy Temen-temen ya Ke Troy ya Karena dia Nge-burn Ini menarik nih Si Troy ini Menarik ya Karena menurut gue Lumayan juga So Let's go Oke temen-temen So Untuk air unit Selanjutnya air unit Tadi kan kita dari awal Udah ground unit ya Kalau menurut gue Paling worth it Si Gilgamesh Tapi untuk Di air unit Atau hybrid Bisa juga hybrid ya Bang Mochan sudah pake Fire Orb ya temen-temen ya Maksud gue Gue gak pake fire orb Ke si Troy Si Bang Karena Bang Mochan udah pake fire orb ya Jadi kalian bisa liat bedanya tuh ya Tapi ya levelnya lumayan sih Levelnya lumayan ya 50 sama 78 Ya Ya bisa liat bedanya ya temen-temen 177 sama 74 Gitu beda banget gitu kan Beda banget gitu ya Kenapa gue gak pake fire orb Karena gue Karena gue akan pake si Ini juga nih Si Kuma temen-temen Aduh kenapa tuh ngembak Nah Kuma ya Ini untuk Kuma Kalian bisa liat Damage awalnya jadi 350 Temen-temen ya Not bad banget sih Not bad banget Jadi kalian bisa pilih 2 itu Temen-temen ya Lumayan jauh loh temen-temen Untuk air unit Apa tuh maksudnya Ibaratkan beli nasi padang Ke padangnya langsung Maksudnya apa itu Ya kan Ya kan Demikian lu bilang jauh kan Kan kalau kita beli nasi padang Nah kita belinya di padangnya langsung Oh my god Joks bepak Bepak ya Bepak Bukan banget Bepak Bepak Oke Kita langsung aja Kita coba untuk ngeboost temen-temen Ya Boost Shinzo Sasageo Kita liat bedanya Oh my god Satu Satu K Guys Ini burn loh sekali lagi ya Ini burn guys Jadi One Good Rekomendasi gue Tidak pernah salah kan Oke untuk kuma Awal-awal Wuzet seribu Liat Seribu Gak di Gak di Gak di Gak di naikin Gak di upgrade apapun SP4 Lu kan Diwajib Oke Lu harus punya ini coy Harus punya kuma coy Kita upgrade aja kuma Sampai full Habis itu baru kita boost lagi temen-temen ya Ini Dia fullnya Murah sih ya Kita inget Si kuma kemarin Pas kita showcase Dia maksimum 18 ribu temen-temen ya Pas gue waktu masih level 50 ya Sekarang Kita liat 99 ribu Naik seribu Naik seribu Imagine guys Eh pas Pas di boost jadi berapa sih Pas di boost jadi berapa Gue lupa dia kemarin Ya gue lupa Kalian bisa cek aja di video selanjutnya Atau mungkin kalian bisa taruh di komen di bawah Karena gue ngecoba untuk ngeboost temen-temen ya Gue coba untuk boost Apakah Damage nya Jadi gila banget guys 25 ribu Kalau gak salah 25 ribu ya Sekarang Gak pak Gak 25 ribu pak Jauh banget pak Jauh banget pak Ini Look at this 57 ribu Itulah kenapa gue merekomendasikan kalian Taruh ke Untuk fire orb nya Antara ke si Troy Atau ke si Kuma ya Untuk air unit Air unit dan hybrid unit Dua-duanya temen-temen ya Ini yang terakhir Nanti abis ini kita akan coba Untuk ke Rengoku temen-temen ya Karena Rengoku juga Good Rengoku good ya Lumayan gitu Lumayan lumayan Oke Kita pindah aja langsung temen-temen Ke unit selanjutnya Itu adalah Rengoku temen-temen Oke temen-temen So ya Untuk unit selanjutnya Yang menurut gue worth it juga Itu adalah si Rengoku ya Dia sebenernya Dia grounded juga Sama kayak Gilgamesh tadi Seharusnya gue taruh di pas Gilgamesh tadi Tapi gak apa-apa Gue taruh disini lagi Karena Ya ini sedikit berbeda ya Karena dia kan nge-burn kan Sedikit Ada Ya ada efek-efek khususnya Dan satu lagi ntar kita juga akan pake si Jotaro temen-temen ya Jadi ada dua sekaligus Oke Ini kita langsung pake aja Gue taruh disini kali ya Wan ya Lu ini punya lu bukan sih Wan? Mana? Yang disini Yang disini punya lu bukan sih bukan ya? Iya ini punya gue Yang gak punya Oh itu punya lu Oke Gue akan taruh disini temen-temen Awal-awal ya Om MG kalian bisa liat temen-temen Awal-awal Ini apa sih? Terbang-terbang Kalian bisa liat awal-awal Damagenya udah 400 Wow gak sih? Wow gak sih? Awal-awal lu udah 400 ya Not bad banget kan Apalagi dia nge-burn temen-temen ya Nge-burn G-gaming Oke Ini kita upgrade empe mentok Kita liat bandingin empe temen-temen Sama si Mochan ya Ini Mochan Sama-sama udah level 80 Kita akan bandingin temen-temen ya Gue naikin dulu empe mentok Berapa sih lagi? 17 ribu kah? Oh gila ya Ya sekitar 15 ribu lah Oke 5.700 Coba wan lu berapa wan? Temen-temen 5.000 juga sih Tapi kayaknya gak nyampe 5.700 ya Selagi nungguin itu Gue akan coba pasang on win Karena abis ini kita nge-taruh si Jotaro juga Karena Jotaro juga lumayan bagus menurut gue temen-temen ya Karena dia bisa Bisa time stop juga Jadi ya lumayan lah Lumayan ngebantu oke Oh 5.4 What? 5.4 Mana? Hmm oke Ya lumayan jauh ya 5.4 sama ke 5.7 loh Not bad loh jauhnya loh Nanti kita bisa Kita bisa ngeliat jauhnya apa enggak Ketika kita udah nge-boost pake on win temen-temen ya Kita on win aja disini Kita langsung aja coy On win disini Kita coba oke Siap Satu Dua Tiga Kita liat jauhnya coy Bedanya Ya Surprisingly Not too much ya Sekitar 6.000an ya Eh 600an ya Iya gak sih 1.640 Jadi 17.100 Ya mungkin Sekitar 700an lah temen-temen Eh tapi not bad loh Lumayan kan Untuk story Enggak gak Bedanya sekitar 600an Sampai 700an Iya Bedanya sekitar segitulah ya Not bad lah temen-temen Lumayan ya lumayan ya Di push ya Sekarang Jotaro Jotaro Si Mocan pake fire opnya si Jotaro temen-temen Coba deh Coba pake Jotaronya Gue akan taro Jotaronya sebelahan juga disini ya Kok Jotaro gue kebalik Dalam Nah ini Jotaro gue mentok Sama-sama level 1 Buset 800 400 awal-awal Apa nih damage-nya nih Gue 900 9.000 temen-temen Level 1 ya Sama-sama level 1 Coba wan lu naikin mentok By the way udah mau abis wave-nya Gue bantuin di atas dulu ya Kesian sih Lomgan disini Dari tadi dia story Sebenernya dia minta bantuan kita Tapi kayak solo anjir Cuma dia yang lari unit Oke Nah ini dia temen-temen Ih lumayan bedanya wan 400 wan Bener ya Ya seperti yang gue bilang tadi ya Karena damage inisialnya dikali 2 Jadi sampai akhir pun Dia tetep dikali 2 temen-temen ya Tapi kalau di buff Bentar ya Ini cuma bisa sampai sini Kalau gitu ya Ini gue harus taruh on Disini lagi coy Bener-bener ngeribetin Kadang-kadang ya Oke Shinzo Kita coba Berapa damage-nya Jauh gak Oh enggak deh Enggak sama gue kira Enggak nih Ini punya Logan Bener-bener Iya damage-nya begini temen-temen ya 29.700 Sedangkan si Mocan punya udah 30.900 Ih lumayan lu 1000 anjir bedanya Lumayan guys Untuk ngelawan boss Ini lumayan banget Udah gitu Dia bisa time stop juga ya Ya not bad lah ya Ini kayak Worth mentioning aja sih ya Dia juga lumayan bagus Untuk Kalian bisa taruh fire off juga Temen-temen ya Tapi menurut gue Yang paling worth it Tetep aja temen-temen Seperti yang dari pertama tadi Gilgamesh Lalu untuk air unit Atau hybrid Kuma sama Troy itu udah paling bagus Tapi kalau kalian mau Mihawk mungkin Kalian mau Mihawk mungkin Atau Luffy Luffy juga ya Luffy oke lah Tapi kalau menurut gue Mendingan Kuma sih Puma lebih mantep ya Lalu kalian bisa taruh Di Rengoku temen-temen ya Rengoku yang paling GG sih Menurut gue sih Karena damage-nya jadi Damage-nya kalian bisa lihat nih ya Aduh belum bisa Sasa Geo Bener Pokoknya damage-nya jadi Lumayan gede banget Temen-temen Untuk sekelas Burn unit itu gede Apalagi circle AOE Temen-temen ya So ya Itu dia untuk Rekomendasi unit Yang cocok Dipasangin Fire off Temen-temen Gila judulnya panjang amat ya Pokoknya judulnya Kayak gitu nanti lah Mirip-mirip kayak gitu ya Sekaligus Gue udah memenuhi Utang gue Dimana gue Menjadi bacon Temen-temen ya Tapi ya Ya udah Itu aja Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat Mochan Thank you buat Logan yang udah Nemenin gue rekaman Ini sekarang udah Pijam 3 pagi Gue rekaman tuh pagi Temen-temen Jum 3 pagi Jadi kalau misalnya Gue udah salah-salah kata ya Mohon maaf lah Karena udah ngantuk gitu ya Oke Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian yang semuanya nonton Dari awal sampai akhir Like gila kalian suka videonya Dislike kalau kalian gak suka Subscribe gila kalau kalian mau Gak usah juga gak apa-apa Kalau kalian misalkan punya Rekomendasi-rekomendasi unit Yang cocok untuk dipasangin fire off Komen di bawah aja cuy Nanti ya Kalau misalnya kalian jelas Kalian Kalian penjelasannya bagus Lengkap Akan gue pin temen-temen ya Oke Bye-bye Ciao Bye-bye Bye-bye